Bisa, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Ibu. Saya Ica. Apa kabar semua Bapak-Ibu? Ada Bapak-Bapak nggak ini? Apa semua Ibu-Ibu ya? Ada berapa ini kita berkumpul di sini, May? Ada, sementara nih ada 48. Oh, iya, iya. Yang mendaftar kemarin hampir 100, ya? 100 lebih, 138, Mbak. Oh, 138, ya, oke-okey. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kami harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walviat ya, Ibu-Ibu ya. Selalu bersemangat, penuh harapan terus ya di masa-masa sulit ini ya. Ini sementara aku, aku mute ya, Bapak. Ini sementara speakernya mereka aku mute sampai Bapak-Ica selesai. Speakernya Ibu-Ibu yang lain biar Bapak-Ica konsen. Hadirin sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu tentang rumah pintar, tapi juga mungkin ada yang belum tahu ya, karena ini katanya se-Indonesia ya. Ya, jadi saya mungkin akan jelaskan sedikit bahwa rumah pintar BSD City itu dibangun Sinar Maslen, berlokasi di sektor 13 BSD City, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tanggerang Selatan. Rumah pintar BSD City ini satu-satunya rumah pintar yang diselenggarakan dan dikelola perusahaan pengembang di Indonesia. Kalau nggak salah ada 36 atau 26 rumah pintar gitu ya, yang properti hanya satu dari Sinar Maslen. Nah, rumah pintar BSD City ini diresmikan oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, waktu bulan Mei 2014. Dan dibuka operasionalnya untuk masyarakat oleh Ibu Wali Kota Tanggerang Pelatan, Ibu Ayirin Rahmi Diani, pada Juni 2014. Rumah pintar BSD City ini mempunyai lima sentra, Bapak-Ibu. Seperti kelas ya, kalau di sekolah formal itu kelas, tapi karena ini sekolah non-formal gitu ya, pendidikan non-formal, kita sebutnya sentra. Ada lima sentra, yaitu sentra komputer, sentra bermain, sentra keria, sentra buku, dan sentra audiovisual. Nah, fokus rumah pintar memberikan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan jamak dan pendidikan karakter, melalui pendekatan yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak usia dini, itu fokus utamanya. Kemudian rumah pintar BSD City juga memfasilitasi kegiatan dari warga untuk warga, yaitu dengan tujuan membuat masyarakat menjadi guyub sebenarnya, karena kita mau membuat community center ya, serta bisa akrab gitu, satu dengan yang lain. Karena kami di dalam perumahan, sehingga tujuan ini menjadi hal yang utama untuk penyelenggaraan rumah pintar. Kegiatan ini juga menjadi wadah kreatifitas dan bermain yang positif untuk mencerdaskan anak-anak. Nah, sedangkan untuk pembekalan keterampilan bagi para ibu rumah tangga dan remaja, itu tujuannya untuk menambah ilmu dan wawasan. Bahkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Ini yang akan kita berdayakan terus melalui kegiatan rumah pintar menyapa. Halo, Mek. Ya, Mbak. Ada yang bunyi narasumnya, nggak kelihatan, itu katanya apa itu ya, Mek? Narasumnya, oh narasumnya udah ready di sini, baterainya udah ready, nanti habis mbak Ece ganti ya. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan misi rumah pintar BSD City yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk menjadi community center atau pusat kegiatan masyarakat di wilayah BSD. Kami ada di proyek BSD City ya, di Serpong. Oleh karenanya Sinar Maslen mengintegrasikan pembangunan dan pengoperasian rumah pintar ini ke dalam program kami dari Corporate Social Responsibility atau CSA. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu ya, kita menjalani situasi pembatasan fisik ya. Semua kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline, sekarang nggak bisa kita lakukan lagi ya. Karena untuk demi memutus mata rantai penyebaran COVID. Itu juga terjadi di dalam pelayanan kami di rumah pintar BSD City. Namun, saat ini, di tengah-tengah masa pandemik ini, kami dari rumah pintar berupaya terus untuk dapat memberikan pelayanan dan kontribusi pada masyarakat. Baik, berupa bantuan-bantuan barang yang kami berikan kepada tenaga medis, para guru, masyarakat sekitar. Berupa barang-barang pencegahan COVID maupun makanan siap santap. Kami juga di bidang pelayanan pendidikan dan keterampilan, selama masa pandemik ini, menyelenggarakan berbagai pelatihan maupun seminar dalam bentuk virtual, Bapak-Ibu. Seperti tutorial, Google Class, video-video edukasi lainnya ya. Yang kami share melalui media sosial Instagram dan Youtube Sitar Sinar Maslen. Seperti halnya, kegiatan yang saat ini, Bapak-Ibu hadiri ini di Zoom meeting. Kegiatan rumah pintar menyapa saat ini. Ini launchingnya ya, Mbak Mega ya. Baru pertama nih kita bikin ini. Kegiatan rumah pintar menyapa ini akan mengunjungi dan mengajak Bapak-Ibu semua, para remaja, untuk mengikuti kelas-kelas edukasi yang kami selenggarakan. Setiap materinya nanti akan dibawakan oleh komunitas masyarakat yang menjadi mitra kami, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Seperti kesempatan pertama ini, kita akan memberikan pelatihan pembuatan nugget ya, Mbak Mega ya. Nugget dari bahan dasar jajun ayam. Untuk para Ibu rumah tangga. Nah, rasumbernya sudah hadir katanya di sini, Mbak Tri. Halo, Mbak Tri. Dari Delin Food. Iya, betul. Halo, Mbak. Terima kasih banyak loh ya, Mbak Tri. Sama-sama. Tenang bisa bergabung. Saya juga senang nih, bisa kenal langsung dan nanti nonton bagaimana Mbak Tri ngajarin kita bikin nugget ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Mbak Tri memberikan keterampilan bagi para Ibu rumah tangga dan remaja yang menjadi peserta di kesempatan Zoom hari ini ya. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, anak-anak remaja, ikuti terus kegiatan-kegiatan ini yang kami adakan. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi Ibu-Ibu semua untuk mendapatkan tambahan penghasilan ya bagi rumah tangga, terutama di masa pandemi ini. Karena sudah banyak Ibu-Ibu rumah tangga yang sekarang nih, Mbak Tri, sudah mempunyai usaha home industri katanya. dari berbagai keterampilan yang kami berikan. Mudah-mudahan dengan keterampilan iya, mudah-mudahan dengan keterampilan kali ini yang bikin nugget ini. Saya pengennya semakin banyak Ibu-Ibu yang mendapatkan nilai tambah untuk rumah tangganya masing-masing. Gitu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya mengajak Ibu-Ibu semua untuk terus meningkatkan diri, tetap berusaha, bersemangat dalam menjalani kehidupan ke depan ya. Kita percaya apapun yang kita lakukan sepanjang itu mempunyai nilai positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Insya Allah. Jangan lupa nih, sebelum menutup, saya mengingatkan juga untuk terus mengikuti dan melakukan protokol kesehatan dan keselamatan ya. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua dapat melewati masa pandemi ini dan kehidupan akan segera kembali normal seperti sediakan. Begitu ya, Ibu-Ibu sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini, selamat mengikuti kegiatan Rumah Pintar Menyapa bersama Delinfoot. Salam sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puice. Halo, Mbak Tri. Halo. Jelas ya, Mbak Tri? Iya. Mbak Tri, hari ini tuh aku senang banget nih Mbak Tri bisa ngajar di programnya Rumah Pintar Menyapa. Mbak Tri ini pertama nih Mbak yang membuka program Rumah Pintar Menyapa. Nah, hari ini kan mau belajar untuk pembuatan chicken nugget. Mbak, boleh cerita dikit nggak kenapa dari awalnya tuh gimana sih Mbak bisa terjun di profesi kayak gini, produksi chicken nugget? Iya, dulu sebenarnya nggak nyambung jurusan saya kuliah. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Rumah Pintar BSD. Terus Rumah Pintar Menyapa, Mbak Mega, Bu Ice, dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau ditanya, kenapa, apa, pertama kali ya, kenapa kok pilihnya frozen food? Nah, jadi yang pertama tuh sebenarnya nggak nyambung gitu antara jurusan saya kuliah, terus kerja, terus sekarang. Jadi pertama kali dulu saya kuliah tuh sasra Jepang. Sasra Jepang, setelah itu saya juga kerjanya tuh ada jualan lab bahasa juga, saya mengajar bahasa Jepang, mengajar bahasa Inggris. Jadi tiba-tiba, memang awal itu adil ya, pada saat terjadi krisis, akhirnya saya harus di rumah, itu rugi ratusan juta, sempat shock, sempat stres. Sepat yang, aduh, kayaknya dunia tuh hancur. Nah, yaudah, terus saya harus diem di rumah. Ketika ada tawaran kerja lagi, anak saya bilang, Bunda nggak boleh kerja pokoknya. Nah, gimana coba gitu kan, yang biasanya enak, terus tiba-tiba saya nggak punya penghasilan sama sekali, cuma minta dari suami, itu rasanya kayak nggak berguna gitu kan ya. Yaudah, nah terus akhirnya saya bilang, yaudah deh, saya mulai tuh bikin-bikin, karena memang saya juga suka masak juga di rumah. Tapi bukan yang sampai sempat berbisnis. Terus saya posting kan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, teman saya bilang, saya mau dong pesan-pesan, wah ini boleh nih dijadiin bisnis gitu kan. Akhirnya yaudah, dari situ. Nah, kalau frozen food sih sebenarnya karena alesannya, anak-anak itu kan pasti suka ya frozen food. Terus saya lihat sekarang banyak banget tuh nugget-nugget di pasaran yang bahannya itu tuh bukan dari ayam murni. Tapi memang ada tepung yang dia berasa ayam, tepung yang berasa ayam, kok kayaknya pembohongan publik ya, kayak gitu. Jadi kayaknya, apa ya, kita sebagai penjual, itu otomatis juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan anak tersebut pada saat dia mengkonsumsi makanan kita kan. Jadi ya, makanya kita harus bisa mengedukasi pembeli juga bahwa barang-barang, bahan-bahan yang kita pakai ini benar-benar real food, benar-benar bahan alami, benar-benar bahan yang sehat gitu. Jadi, apa ya, apa yang kita makan itu yang kita jual gitu. Jangan yang kita makan, terus yang kita jual itu kita palsu-palsuin. Itu kan ada beban di diri kita juga gitu kan ya, nah seperti itu. Jadi, kalau dibilang nugget yang kita bikin, sebenarnya harganya tuh murah, sebenarnya ayam berapa sih, terus bahan-bahan lain berapa. Nanti dari 250 gram aja, itu kita bisa dapatnya tuh banyak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang jual nugget yang palsu kayak gitu, berapa kali lipat untungnya. Itu kan gimana ya, kalau misalnya cuma hanya pikirin uang aja, nggak akan berlangsung lama gitu. Tapi, kita kan juga mikirnya ya sekarang, kayak misalnya pandemi saat ini. Ini saya, kalau pribadi justru, kok orang-orang pada bilang pendapatan berkurang karena pandemi atau apa segala macem. Tapi, Alhamdulillah memang Allah tuh adil. Di mana kita ada usaha, di mana kita semangat terus berusaha, pasti rejeki itu datang. Mungkin tinggal cara kita memasarkan aja gitu kan. Kalau dibilang harus ada dari medsos, dari mana, dari teman, segala macem. Nah, terus yang namanya frozen food kan luas, nggak mesti harus nugget, nggak mesti makanan yang diolah. Tapi segala macem, misalnya kayak ayam yang utuh juga kan bisa di-frozen. Dan itu memang kita lebih safe gitu. Artinya, kalau misalnya sudah jangka waktu berapa lama nih, kita kan masih tetap bisa makan kan. Jadi, tidak terbuang percuma. Paling itu sih yang bikin saya semangat. Frozen food memang pilihan terbaik ya untuk bisnis saya saat ini gitu. Dan mudah-mudahan sih nanti ibu-ibu yang lain juga bisa. Jadi, kalau misalnya nugget itu nggak mesti harus dipanirin. Ini juga kesempatannya banyak. Apalagi untuk anak-anak yang empasi, yang baru belajar makan, anak umur 3 tahun, apa, sorry, 3 bulan, eh berapa sih, 4 bulan ya, yang baru makan tuh, 6 bulan gitu kan ya. Yang empasi itu 6 bulan kan ya, Mbak ya. Nah, itu kan juga bisa gitu. Jadi, setelah nugget itu dikukus, itu juga langsung bisa dimakan sama anak-anak ini gitu. Jadi, luas ya, nggak mesti harus yang digoreng, harus dikasih tepung panir. Jadi, setelah dikukus juga langsung bisa dimakan, gitu. Itu sih yang bikin oke lah bahwa nugget itu memang harus ada kalau menurut saya. Harus ada setiap hari ya, Mbak? Paling simple, bisa dibawa buat bekal sekolah juga. Kalau udah bosan ya, bahannya kan juga bisa digantik, nggak mesti ayam. Bisa dari tahu, tempe, terus daging, atau mungkin dudang, atau ikan, gitu kan. Nanti bakalan ada sharing untuk pembuatan nugget yang dengan bahan dasar lainnya, dari Mbak Tri ya, Mbak? Boleh, kalau misalnya ada waktunya mana nih, misalnya kapan, gitu kan. Kalau sekarang kan memang bahan dasar lainnya, ayam, ayam dulu, ya. Kalau misalnya. Nah, Batri, tadi kan... Batri, tadi kan Batri cerita tuh, Batri mulai usaha ini waktu krisis. Batri ngerasa krisis, gitu ya. Nah, sekarang kan banyak ibu-ibu nih yang juga lagi ngalamin hal yang sama, Mbak. Ibu-ibu binaan kita juga banyak yang cerita kalau mereka tuh lagi benar-benar ngalamin krisis. Apalagi di kondisi seperti ini, mereka harus mempunyai pekerjaan tambahan. Ada yang suaminya diberhentikan, ada yang ini. Dan terpaksa si ibu menjadi tulang punggung keluarga untuk sementara. Nah, di sini tujuannya rumah pintar menyapa ini untuk mengedukasi ibu-ibu. Seneng banget Batri tadi bisa cerita seperti itu. Nah, harapannya Batri, gimana sih kalau misalnya ibu-ibu tuh setelah ikut pelatihan laget ini, apa yang bisa ibu-ibu lakukan, apa yang bisa ibu-ibu dapatkan dari pengalaman Batri? Misalnya Batri boleh sharing tentang pendapatan, walaupun nggak harus yang real, gitu ya. Ya, maksudnya nggak harus nominalnya disebutin, cuman kurang lebihnya. Kira-kira dengan belajar naget ini, bisa nggak mendukung ibu-ibu untuk menambah penghasilan? Bisa dong, Mbak. Karena kan juga saya selain dari rumah pintar menyapa ini kan memang saya bikin online juga ya. Kursus online itu juga karena memang permintaan dari mereka juga. Jadi, modelnya seperti ini. Pas pada saat pagi-pagi itu praktek, kalau itu kan jam 10 ya, pagi-pagi itu praktek. Kalau saya praktek itu mereka langsung posting di WhatsApp group bahwa ini adalah naget yang memang dibikin saat ini. Jadi, kalau dibilang frozen food, sebenarnya fresh frozen food, gitu. Karena memang fresh baru dibikin, tapi kalau misalnya memang pembeli mau simpan, itu kan bisa langsung masuk ke freezer. Nah, artinya memang kita harus gejar juga sih untuk menawarkan ya. Kalau misalnya dibilang malu atau apa, kayaknya sekarang udah zaman yang nggak malu kok, kita nggak yang minta, nggak yang ngemis, nggak yang nyolong gitu ya. Artinya ya, memang kita hasil kerja keras kita sendiri, kita bikin sendiri, terus kita pilihkan bahan-bahannya segala macam. Nanti ibu-ibu bisa foto tuh misalnya bahan-bahannya ini loh, yang kita bikin. Terus, hal-halnya seperti ini. Jadi, pembeli atau orang yang melihat status dari WhatsApp kita, atau mungkin Facebook, atau mungkin Instagram, itu akan melihat, wah, ternyata bahannya memang semua real, memang asli, memang bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau, kayaknya sekarang juga pemasaran bisa lewat dari go food, gitu kan. Tapi kan memang harus macem-macem ya. Tapi saya juga lihat, hanya ada satu tuh yang dia fokus jual nugget jamur, misalnya gitu kan. Ya, saya memang kita harus agresif dalam menawarkan, tapi bukannya memaksa ya. Itu suaranya hilang ya, Humeka? Ya, sebentar. Halo? Oke. Sudah. Iya, gimana Pak Tri? Ya, jadi memang kita harus tawarkan terus dengan kata-kata yang mengajak, gitu artinya, enak banget ini nugget, ya ampun, gurih banget gitu, padahal cuma pakai ayam doang, padahal cuma pakai garam sama kaldu jamur, atau mungkin bisa dibilang, ada nggak sih yang mau nggak icip atau apa, gitu kan. Nah, saya sih merasa ya, dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, yang mereka tuh, teman-teman saya ngeliat, wah dari gambarnya, dari bahan-bahannya, akhirnya mereka tuh coba beli. Pada saat mereka suka, ya sudah, itu adalah market kita, gitu. Jadi, kalau dibilang dari sekian banyak, wah saya susah nih ngejual, nanti siapa yang beli? Nah, udah usaha belum, gitu kan. Kalau misalnya belum usaha, ya jangan bilang susah dulu, gitu kan. Paling-paling gitu, jadi harapannya sih, ibu-ibu, ibu-ibu di sini nanti setelah bikin, atau mungkin dari sekarang ya, pas pada saat proses bikin, jadi bahan-bahannya bisa difoto, bisa ditaruh di WhatsApp status, terus bikin kalimat, yuk kita bikin nugget sendiri, kalau ada yang mau order, boleh loh, mungkin kayak gitu ya. Jadi, nanti selesainya juga mereka akan melihat, wah ternyata beneran ada, dan itu homemade, gitu kan, bikin sendiri, terus bersih, gitu kan. Dan memang bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bikin, kayak gitu. Kalau saya seringnya seperti itu. Jadi, yang ngeliat jadi yang penasaran. Pada saat mereka udah penasaran, pasti kan mereka beli. Nah, kalau mereka udah cocok rasanya, itu akan jadi repeat order. Tapi setelah mereka beli, kita harus tanya, gimana Bu rasanya, gitu, kurang asin, keasinan. Karena kalau bagi saya pribadi, yang namanya enak itu relatif. Tapi kalau nggak enak itu absolut. Berbunya gini loh, yang namanya relatif itu, ya kan, yang namanya relatif kita nggak bisa tahu. Tes saya itu mungkin lebih suka yang asin, atau mungkin bagi orang lain keasinan, gitu. Jadi, pas pada saat si ibu X beli, kita akan kasih note. Kita punya tuh catetan, gitu. Jadi, ibu ini dia suka asin. Jadi, saya akan tambah garam sedikit, kayak gitu. Paling itu sih, yang biasa kita sering ngakuin. Berarti, emang kalau untuk rasa itu memang relatif sih ya, tergantung selera. Berarti nanti pada saat proses juga, untuk pencampuran kayak garam, segala macam, sesuai selera ya, Mbak? Tapi yang jelas, memang saya udah bikin ya gramasinya, gitu kan. Itu nggak terlalu asin banget, nggak terlalu kurang garam banget. Jadi, kalau dibilang sih standar. Nah, dari konsumen saya memang rata-rata ada yang bilangnya cocok. Karena memang, saya juga kan, ini hasil permakanan kiri ya. Jadi, kalau dibilang, kemarin ada yang bilang kurang asin. Oh, saya tanya, ibu biasa makan asin? Atau gimana? Iya, saya soalnya suka yang guri-guri. Nah, berarti kebanyakan makan MSG nih biasanya, gitu kan. Nah, jadi kenapa di situ sebenarnya saya tambahin ada kaldu, gitu. Karena kalau misalnya, kita dibilang mau yang sehat tanpa kaldu, kayaknya masih belum bisa ya, makanan kita sehari-hari itu, kita udah, apa ya, lidah kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi, kita sebenarnya harus di-reset lidahnya, supaya jangan yang kena MSG dulu nih. Tapi caranya gimana? Kan pelan-pelan, nggak bisa langsung. Dikurangin lahan-lahannya. Jadi, tetap kita tambah. Dan kita harus, yang tadi saya bilang, kita harus mengedukasi pelanggan kita. Kalau misalnya dibilang, kok ini kurang gurih? Terus kita tanya, biasa beli nugget merek apa? Misalnya kayak gitu. Kalau saya ya, kayak gitu, biasa beli merek apa? Nanti kan dia mention tuh, saya biasanya mengop-op, gitu kan. Ya, boleh dong kita beli nugget merek X, supaya kita bisa koper rasa. Setelah saya tek, kan memang ternyata benar. MSG-nya itu ada yang banyak banget, sampai pas baru makan segigit aja tuh, sampai pusing gitu kan. Jadi, oh saya bilang sama dia, ya kalau yang itu memang MSG-nya banyak. Mungkin pelan-pelan nanti, nanti kita tambahin aja ke kardu jamurnya, untuk si pelanggan X itu, kayak gitu. Jadi, ya mau merek lain juga boleh. Oke, ya mbak. Karena memang, gimana mbak? Permahan ini made by request lah, kita bisa bilang. Jadi, kita bisa pegang customer itu, tetap dia. Halo mbak Tri. Mbak Tri, nih ibu-ibunya kayaknya udah gak sabar nih, pengen ikutan pelatihan. Nah, gimana nih kalau kita mulai aja ya mbak? Kita mulai aja, nanti setelah pelatihan, boleh, boleh. Kita akan lakuin sesi tanya-jawab ya mbak? Iya. Oke, nah ibu-ibu, yang mau mulai, boleh dipersiapkan bahan-bahan pengen ikutan pelatihan. Nah, gimana nih kalau kita mulai aja ya mbak? Kita mulai aja, nanti setelah pelatihan, kita akan lakuin sesi tanya-jawab ya mbak? Iya. Oke, nah ibu-ibu, yang mau mulai, boleh dipersiapkan bahan-bahannya. Kita akan mau mulai praktek langsung nih. Mbak Tri, siap. Iya, oke bentar ya. Oke, juga udah siap. Siap nih bahan-bahannya. Nah, ini ayamnya sudah digiling. Sudah digiling. Ini ayam. Ayamnya tadi udah ya resepnya ya, 250 gram. Nah, ini kadu jamurnya. Saya pakai yang ini. susu. Ini ladahnya boleh yang seperti ini atau yang saya udah pakai butiran sih, udah digiling. Nah, ini bahan-bahannya semua sudah ditimbang-timbang. nanti caranya ayamnya itu sebentar. Ini sebentar ya, saya mau pasang ke ini dulu. Pasang ke tripod, sebentar. Mbak, mimbang susu gimana ya, Mbak? Ini ayam. Ayamnya taruh di besok. Kita kasih bawang putih ya. Bawang putihnya. Bawang putihnya satu sendok teh atau enggak tadi satu siung. Kita aduk dulu. Kenapa harus bawang putih kita campurin di ayam? Supaya dia itu, bakteri-bakterinya ini mati. Kan bawang putih itu kan bisa membunuh bakteri ya. Ini air. Sedikit-sedikit. Airnya berapa, Bu? Airnya 100 ml, tapi dimasukin sedikit-sedikit. Terus diaduk-aduk di ayamnya. Terus diaduk ya. Bukan. Jadi kita benar-benar. Terus diaduk. Terus diaduk. Terus diaduk. Terus diaduk. Terus diaduk. Pokoknya diaduk sampai tercampur rata. Sampai tidak ada airnya lagi. Sampai hilang airnya. Biar dulu. Kalau airnya sudah hilang, kita masukkan telur ya. Telurnya satu butir. Nah, ini telur satu butir. Terus diaduk. Tadi saya sudah cuci tangan, sih. Nah, kalau sudah. Tadi telurnya sudah masuk. Sini. Masukin bumbunya semua. Bumbunya dulu ya. Kurang jelas, Bu. Tadi, Bu. Bumbunya. Kurang jelas. Yang ini, bumbunya semua. Yang susu, terus lada, talak. Seperti itu dimasukin semua. Ladanya berapa, Bu? Banyaknya. Ladanya itu seperempat sendok teh. Gulanya? Gulanya, Bu. Tidak ada gula. Saya tidak pakai gula. Oh, tidak. Pakai susu. Susunya berapa, Bu? Buk. Susunya 7 gram. Kelop, kasih, Bang. Ada di resepnya, sih, Fadi. Garam. Garamnya 7 gram. Saya pakai merek ini. Kalau tidak pakai, bisa, Pak, ya. Tidak boleh sebut merek, ya. Boleh, deh, ya. Kalau tidak pakai. Kenapa? Kalau tidak pakai susu, boleh tidak anakku? Pakai susu, bisa. Tapi, rasanya mungkin nanti beda, ya, dengan yang delinfo. Kira-kira pengantinya? Kalau mau diganti, boleh pakai susu kedelai. Oh, oke. Tadi bumbunya diaduk dulu, ya. Biar rata. Ini, kan. Susu, kalau pakai sendok, kira-kira berapa sendok, ya? Kalau pakai sendok, setengah sendok makan. Oh, setengah sendok. Nah, ini kan sudah tercampur rata. Jadi, kalau ibu cium, sudah tidak bau ayam. Karena sudah ada dengan bumbu-bumbu. Karena tadi, lada sama pala itu kan bikin wangi, ya. Jadi, kita biasanya suka makan nager itu ada bau ayamnya. Bau-bau ayam, bau-bau anjir, gitu. Kalau ini, sudah ada bumbu sama sekali. Jadi, wangi, nager. Ini, kalau sudah. Ibu, sambil dipanaskan dulu, ya, kukusannya. Kan nanti kita kukus. Ini, ya. Masukin, masukin. Sudah. Kukusannya, gitu. Nah, ini kalau sudah, bumbunya sudah tercampur rata. Nah, kita kasih tepung. Tepung maizena sama tepung roti. Maizena-nya berapa banyak, bu? Maizena-nya 30 gram. Tepung rotinya berapa, bu? Tepung roti 60. Oke, masukin ya. Kalau maizena-nya 30 gram, kira-kira berapa sendok makan, ya? Dua. Satu sendok makan sama dengan 15 gram. Tepung. Tepung... Bunjung apa merah? Mbak Tri. Ibu, nggak usah pikirin barang-barang yang ada di dapur. Pakai aja semuanya. tidak pasti harus sama maaf maaf Putri kalau tepung 30 gram, kita kira berapa sendok makan ya? 2 sendok makan Bu 1 sendok makan sama dengan 15 gram oke, terima kasih Bu tadi tepung rotinya dimasukin ya? ya, tepung roti sama tepung maizena langsung masuk terakhir dia oh iya sudah pakai tepung terigu ya? tepung terigu untuk pelapis jadi saya pakai tepung roti karena tepung roti itu sebenarnya sudah ada campuran macam-macam ya kan, di dalamnya kan dia sudah gulih tadi tepung rotinya berapa gram dan? tepung roti 60 ada resepnya ya tadi di grup kayaknya sudah di share resepnya agak lembek saya pakai gula ya ini memang kayak begini begini Bu tepung gula ya teksturnya seperti ini makanya saya pakai spatula kalau saya pakai tangan dia akan nempel-nempel di tangan kalau misalnya pakai gula, kayaknya rasanya kalau misalnya ibu biasa makan yang lebih manis pasti tidak masalah ya tapi kalau di set karena tadi kita sudah pakai tepung roti terus kita sudah pakai maizena itu kan karbohidrat jadi jangan terlalu banyak karbohidrat, glukosa gitu jadi di-meet my list seperti itu jadi kita bikin kan hati najat juga kan karena di menu-menunya ada gula ada gula oke, apa ada bukan di menu di ingredients-nya ada gulanya tapi tidak usah ya oke, makasih memang ada gula ya Mbak Mega? enggak, enggak ada garam, garam enggak ada juga ya Mbak? kalau garam ada oh, garam ada ya? kalau enggak pakai garam enggak emak oke, ya baik makasih maaf, Bu tepung roti sama dengan tepung paner enggak ya? sama ibu boleh pakai yang halus boleh pakai yang kasar oke thank you kalau sudah mendidih baru kita bisa tutus ya kalau ibu pakai yang plastiknya begini enggak usah dilapis tepung roti tapi kalau pakai yang kalau pakai aluminium pakai ini harus pakai tepung roti harus dilapis ya kalau masih kelembetan sampai nakal ini kelembetan, Bu kalau ikutin kalau ikutin resepnya enggak akan kelembetan kelembetannya kenapa, Bu? cair banget itu kalau pakai yang kasar aluminium tepung roti yang kasar atau tepung roti yang halus? kalau saya tadi pakai tepung roti yang kasar enggak encer banget sih enggak encer banget enggak begini teksturnya enggak encer entar ibu siapa ya? boleh lihat teksturnya, Ibu yang mana? ibu siapa? ini saya di ibu Ataya coba, Bu angkat Bu adonan ini diangkat adonan ini, Bu Bukan, Bukan di oh enggak, Bu itu enggak apa-apa ibu, tapi Pak pakai takaran apa? takaran ibu tekes yaudah 30 gram mungkin nanya kumpung roti 60 gram udah iyaudah agak 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 gini ya nah itu namanya boleh Ibu Sufiana bikin ya ibu lini bikin bentar saya pakai handphone soalnya jadi harus enggak 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 betul ya ibu ya seperti itu memang terima kasih enggak 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 kertas enggak 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 kertas roti karena catakannya ini dari plastik dari plastik yang dari plastik tapi kalau ibu diari aluminium ibu harus pakai kertas roti atau daun daun pisang boleh atau daun daun pisang yang ini kekecilan ya ini salah ini enggak dijadiin loyang atau mida loyang boleh iya boleh boleh enggak apa-apa bu nanti dia jadinya tipis paling tipis sih ini loyang dikasih minyak apa enggak kalau sudah pakai tepung roti enggak usah pakai minyak yang ibu filia ibu filia benar ibu lili udah oke kok dia memang seperti itu kalau dipegang tangan dia kalau dipegang tangan jadi nanti nempel-nempel di tangan memang adonannya agak lembek tapi kan kita akan kukus nanti dia akan jadi keras supaya nuggetnya itu lembut bukan nugget yang keras yang biasa peletuk-peletuk jadi kalau dingin pun masih tetap lembut nanti nuggetnya kita kukus ya kita akan kukus selama 25 menit saya mau cuci tangan dulu ibu-ibu yang udah selesai ngaduk kalau mau dicek sama bateri adonannya udah bener atau belum boleh ditampilkan adonannya boleh ditampilkan ini saya punya begini ibu-ibu direpain ya adonannya direpain ya ditekan ditekan oke terima kasih udah lagi yang lain ayo siapa sudah selesai ngaduk boleh diperlihatkan pelan pelan buru pelan ditempuh ditempuh untuk tutup kukusannya biar gak berair perlu dikasih kain tidak jadi gak perlu dikasih kain kalau kita bikin kue kalau kita bikin kue bolu kan harus ditutup kain nah ini gak usah kukusannya dipanaskan minum kalau sudah mendidih baru boleh masuk ibu Atta ya bikin bagi ya baik oke nah jadi memang kalau misalnya ayamnya kan ayam kan kita masukin air dulu ya kan airnya kita aduk-aduk dulu gitu sampai airnya kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk nanti dikasih telur bumbu-bumbu kayak gitu bu maaf bu bu tri apa tadi itu kan yang dimasukkan kan yang berupa tepung itu maizena panir terigu juga dimasukkan bu enggak enggak kan iya butri dikukusnya kira-kira berapa menit 25 menit bu bu sebenarnya gini bu kenapa harus 25 menit gitu kan kalau misalnya ibu sudah dites tusuk adonan itu udah enggak ada kelihatan lagi udah dikukuskan itu sebenarnya sudah matang kita tujuannya tujuannya itu kan nuggetnya memang matang digorengnya cuma hanya finishing aja kan nah jadi kalau misalnya ibu jual ke apa ya ibu-ibu yang punya ibu bisa jual dan itu bisa langsung dibakan atau misalnya jual ke ke manula gitu kan manula kan biasanya mereka kurangin minyak kurangin minyak gitu kan jadi mereka tidak tidak banyak mengkonsumsi minyak ini pun sudah bisa langsung dikonsumsi jadi enggak takut gitu maksudnya tanpa kertas roti enggak apa ini ya enggak ada soalnya ibu pakai cetakan apa kalau yang bahannya ibu-ibu siap kalau misalnya bahannya dari ammonium they're stainless ibu harus kasih tepung apa harus kasih kertas roti atau enggak dilapis minyak dikasih minyak dikasih minyak dikasih minyak kalau tidak punya kertas roti abis pakai kertas roti itu pakai terpun panir lagi enggak 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 abis pakai kertas roti langsung dimasukin adonannya bateri sambil lu tadi ada pertanyaan dari ibu Parlin kalau daging paha diganti sama daging dada boleh enggak terus bedanya selesai jadi yang pertama yang pertama itu ayam itu kita campur dulu sama air tapi sedikit demi sedikit kita aduk-aduk supaya semuanya nanti rata nanti rata segala macam pada saat ayam itu sudah agak mencapur dicampur dengan air dia akan lebih mudah tercampur rata jangan sampai nanti pas kita makan di sisi yang kanan kehasilan sisi kiri kenapa karena memang percampurannya itu enggak rata tujuannya tadi seperti itu jadi ayam itu yang sudah kita giling kita kasih air dulu sedikit demi sedikit kita aduk sampai airnya itu hilang seperti itu nah setelah itu kan kita tadi masukkan telurnya kan kita pecahkan telur kita aduk lagi terus kalau misalnya sudah selesai semua sudah tercampur rata baru kita masukkan bumbu-bumbu bumbu-bumbu itu tadi apa garam susu rica dan kepala jadi memang semua harus kita campur dulu sampai rata terakhir dulu kita masukkan tepung tepung panir dan maizena setelah kita campur rata baru kita hukus tapi pastikan kekutannya itu airnya sudah mendidih seperti ini jadi ada pertanyaan bisa gak bagiannya itu bagiannya bagian dada jangan bagian paha mungkin jarang ya orang buka nah sebenarnya kalau dia dirasa itu memang lebih enak yang bagian paha seperti itu kalau daging dada kan dia teksturnya agak kering ya kalau paha cuci nah terus di bagian paha itu kan banyak tempat ayam juga anak-anak itu lebih suka begitu begitu kalau kalau dibilang nugget ini setelah kering teksturnya gimana begini itu kan kering ya di nugget yang digoreng begitu bentuknya begitu udah berbeda itu kan kebanyakan apa tapi nanti boleh buktikan nugget yang kita bikin walaupun sampai siang dia akan tetap bentuknya jadi gak yang yang apa ya gak yang kempes kayak gitu terus gak yang keras ini kita sukusnya agak lebih lama supaya dia matang jadi nanti pas waktu ngegoreng gak usah lama tinggal kita matangin si tepung panirnya aja itu tujuan terjawab ya Mbak Bukali ada pertanyaan lagi nih Mbak Tri dari Bu Lili sama Mbak Rita nah kalau frozen food itu kalau disimpan di freezer tahannya bisa sampai berapa lama sama dengan aturan yang lain jadi kalau misalnya dibilang mau berapa lama dia karena kita tidak pakai bahan pengawet akan lebih baik untuk yang nugget selesai kita masak lalu keadaannya sudah dingin sudah kita panirin dia masuk ke freezer itu tiga bulan oh tiga bulan si mal itu ibu bisa simpan di enam bulan tapi memang baiknya sampai kita kasih tanggal bu jadi kalau misalnya kita sudah packing itu kita kasih tanggal ini produksi tanggal berapa gitu kan itu yang kita jual dulu ya gitu supaya apa supaya kita juga bisa bikin produk yang baru lagi nah kalau misalnya produk yang kita bikin lebih dari tiga bulan ini belum laku baiknya ya kalau kita ya biasanya saya suka makan sendiri gitu gitu pun juga juga gak masalah artinya memang kita apa ya kualitas untuk customer kita akan tetap jaga walaupun dia gak tahu ini produksi kapan gitu kan gak kelihatan tapi kan setengahnya kan kita punya punya teban sendiri ya bahwa kita memberikan sesuatu yang terbaik gitu untuk konsumen kita ya jadi penyimpanan tiga bulan ini Mbak Li tadi ada yang nanya juga nih penyimpanan tiga bulan itu dengan penyimpanan biasa atau harus dengan di vakum apa kalau di vakum itu lebih lama lagi atau gimana ya kalau di vakum boleh sampai enam bulan tapi kalau misalnya penyimpanan pakai tin wall pakai yang plastik apa ya seperti tin wall yang kayak begini ya mungkin ya ditutup gini doang dia paling nanti sepertinya ini suka terbuka itu kan nah itu kan kurang bagus tuh kayak gitu jadi lebih baik tuh kalau misalnya mau enam bulan boleh sampai enam bulan itu pakai yang di vakum kalau yang setiap bulan pastikan tuh tin wall-nya tutupnya rapat tapi kalau misalnya tutupnya gak gak rapat sebaiknya itu cuma sebulan karena itu pengaruh ke aroma nanti berarti kalau dipres dulu hanya sampai enam bulan ya iya boleh sampai enam bulan kalau di vakum ya bu ya di vakum tadi kan bateri maus ya sudah jadi gimana cara tinggal kukus oh mbak heri mbak heri ya ya udah jadi tinggal kukus ya ya tinggal kukus akhirnya udah mendidih belum butri ada belum dinaikin butri akhirnya belum dinaikin butri kalau misalnya kita beli nugget di pasaran pada saat kita goreng biasa kan nuggetnya itu mengembang iya nah kalau ini gak lempar kenapa kan nugget itu menggunakan buat mengembang kenapa kenapa ada suara-suara lain maaf satu-satunya ngomong butri butri halo saya bikin dua kilo sengat waduh iya biar nanti kalau mau masak tinggal goreng gitu langsung jualan sekalian langsung di iklanin oh gitu ya iya dong biar bisa dijual sekalian ibu tadi ada yang ini ada nanya nih batri ada buvilia nanya tujuannya dicampurin tepung roti ke adonan biar kenapa ya katanya nah tadi ya kalau kita beli nugget yang pabrikan biasanya pas waktu kita goreng itu kan dia mengembang kalau nugget yang saya bikin itu dia gak akan mengembang karena memang saya tidak pakai bahan-bahan yang buat mengembangkan adonan yang bikin mengembang itu sebenarnya baking soda sama baking powder kayak gitu jadi kalau misalnya kita goreng terus kita diemin pun dia akan tetap sama tapi kalau misalnya kita beli pabrik apa beli pabrik dia biasanya pas pada saat kita goreng itu bagus bentuknya ya kan bulet-bulet gendut-gendut semok-semok misalnya kan nih nah pada saat pas pada saat dia jadi keriput terus keras nah itu benarnya hati-hati karena apa hanya untuk bikin nuggetnya itu gede bagus dimakannya pas waktu panas-panas kalau udah gak panas gak enak lagi nah itu nah tapi kalau yang ini gak sama sekali gak ngembang kalau kita mau modif memakai sayuran seperti wortel itu wortelnya direbus dulu atau mentah-mentah kita camuk langsung langsung bu bentar ya kalau misalnya ibu mau pakai sayuran ya ini setelahnya ada yang direbus sedikit jadi tolong ya dengarkan dulu sebentar jadi kalau misalnya mau pakai sayuran ibu nanti wortelnya itu 80 gram wortelnya 80 gram lalu kalau misalnya ibu mau campur pakai brokoli brokolinya 40 gram jadi 80 gram wortel 40 gram brokoli ditambah lagi garamnya 25 gram ya lalu air airnya hanya 75 mili jangan sampai 100 mili sayurannya kan berair ya bu iya karena kan sayuran sudah berair kan jadi nanti airnya dikurangin jadi 75 mili garamnya ditambah 25 gram sebentar tunggu-tunggu jangan 25 gram nanti kasih 5 gram aja bu garamnya ditambah 5 gram ini saya bilang untuk 1 kilo sebentar ya jadi tadi wortelnya saya ulang ya saya ulang ya kan tadi ayamnya kan kita pakai 250 gram kan oke jadi wortelnya itu hanya ditambah 20 gram wortel parut 25 20 gram lalu brokolinya 10 gram oke gramnya ditambah 5 gram akhirnya 75 mili brokolinya berapa gram apa brokoli brokolinya 10 itu brokolinya dikincang ya bu ya diambil yang bagian atas ini jahatnya batang kalau mau pakai wortel semua gimana mbak kalau mau pakai wortel semua boleh jadinya 30 gram oh 30 gram ya makasih kalau saya mau tambahin keju gimana bu boleh kalau ditambah keju enggak ada masalah itu sebenarnya kejunya juga jangan banyak-banyak karena nanti adonannya akan jadi lembek oh iya iya terima kasih bu bateri ini sudah masuk pertanyaan dari mama wildan mama wildan ini pernah bikin nugget tapi pas lagi jadi itu keras katanya supaya gak keras itu caranya gimana kalau yang pernah dibikin kan saya gak tau ya resepnya ya tapi kalau yang kalau misalnya ikutin resep saya sih insya Allah gak ada keras makanya tadi kan bilang kok adonan saya kelembekan kok kayaknya gimana adonan saya enggak gitu keras itu masalahnya di adonannya ya mbak iya dan saya saya juga gak tau ininya gitu ya bener bener ya dan lagi yang mau bertanya ini Nur Fauza pengganti kaldu jamur apa aja ya bu bener kaldu jamur boleh apa aja kalau misalnya ada masih bisa terbiasa dengan merk rohiko atau mas tako juga boleh tapi biasanya rohiko dan mas tako itu kan dia sudah ada garamnya jadi nanti garamnya dikurangin aja sedikit butri iya betul saya kan tadi kan 2 kilo setengah jadi telurnya saya kasih 10 sesuai ukuran tapi saya jadi gak pakai air karena udah 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 bagus adonannya kalau 2 kilo kalau setengah iya bener iya bener 10 telurnya 10 ya jadi saya gak pakai air lagi kalau misalnya ibu gak pakai air mungkin nanti nuggetnya gak keras keras kan iya betul keras ibu nuggetnya coba dicek kayaknya udah matang deh belum belum ini belum dikukus karena nugget saya ini udah matang nih kayaknya nih jadi ibu patel tusuk gigi ibu tusuk ibu ngebut sih mana ini udah udah gak ada adonan lagi tuh yang nempel berarti ini sudah matang boleh dibuka ya bu liat ya bu boleh boleh nanti ibu tes tusuk nih ditusuk diginiin dipencet tuh kalau ini gak ada adonan yang nempel berarti dia sudah matang sebetulnya ada pertanyaan lagi nih dari ibu supriyasna sebentar aku mau menecher-ser oh oke oke punya saya udah matang loh saya belum tuh tenang nanti kan di sesi terakhir kan ada foto-foto nih tunjukin ya saya belum mendidih hari saya belum mendidih yang dipotong apa nuggetnya orangnya sama nuggetnya orangnya bawa nugget oke udah jadi semua nuggetnya udah 5 menit lagi bu punya saya kok keluar air di atas layangnya gak apa-apa bu gak masalah saya begini bu aus ya moyangnya cantik udah ibu jangan dipotong-potong dulu kalau sudah dingin baru bisa dipotong-potong saya udah gak kebaran memakan katri ada pertanyaan kalau ditambahin keju kira-kira kejunya berapa banyak ya mbak kalau ditambahin keju sedikit aja paling 30 gram ya tidak banyak-banyak ini nugget saya juga sudah matang tuh mbak itu nuggetnya kalau udah dipotong-potong nanti udah dingin dipotong-potong terus dicampurin sama tepung roti gak mbak iya tapi pelapisannya harus dingin dulu baru bisa dipotong kalau misalnya dia belum ibu siapa tuh opo saya udah matang iya tanyaan lain penyanyian lain penyanyian lain penyanyi aku enak banget rasa alhamdulillah alhamdulillah panas panas kalau mau kalau mau diincip boleh kalau mau diincip itu udah bisa dimakan berair gak apa-apa ya gak apa-apa bu gak apa-apa gak apa-apa nanti kan tunggu sampai dingin dulu ini yang bagus yang berair apa yang enggak sih bu yang bagus yang gak berair apa enggak nanti airnya juga ibu buang aja gak ada masalah kok bu itu kenapa kalau bisa berair ada yang bisa berair ada yang enggak iya karena memang dari kukusan kukusan kan harus ditutup tapi kan saya kita kan bukan bikin kue bolu ya jadi gak masalah kalau gak ditutup juga oke 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 gitu kenapa enggak nanti airnya juga ibu buang aja gak ada masalah kok bu itu kenapa kalau bisa berair ada yang bisa berair ada yang enggak iya karena memang dari kukusan kukusan kan harus ditutup tapi kan saya kita kan bukan bikin kue bolu ya jadi gak masalah kalau gak ditutup juga Oke, 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 oke Gitu Lagetnya di post ya Di grup ya Lagetnya jangan lupa di foto Terus di post di grup WA Aduh ini Bu Sarah Enak banget rasanya Ayo anaknya tuh dicobain Gimana rasanya Bagaimana Itu belum Dilapis loh gimana nanti Kalau udah dilapis ya Rasanya gede banget Dibandingin dong Sama merek X gimana Jauh banget ini Enak banget Kalau dibandingin sama merek X Yang biasa ibu-ibu beli Gimana rasanya Saya mah sekarang beli Biasanya juga saya bikin Cuma ini agak beda Resetnya Makanya saya mau ikut Ya Baunya enak Enak ya Gak bau Gak bau ayam ya Enggak Karena pakai pala ya Iya Karena pakai pala Sama Nadia tadi Ya Allah Senang banget Tadi susunya kelebihan satu sendok Gak apa-apa Tambah Tambah enak Ini anak Saya udah Nggak sebarang Mau isi Katanya Wanginya enak banget Bisa dipotong Sudah bisa dipotong Sudah bisa dipotong Sudah jadi Mbak Vivi juga udah jadi Jangan lupa di foto Jangan lupa di foto Kita bikin pelapis ya Gimana bu rasanya udah dimakan itu Tanya enak Enak ya Ini Ini Nagetnya lembut Ini nagetnya lembut tuh Mbak Megha mau nggak Mbak Megha mau Mbak Megha mau nyat aja Itu kalau Digodain Nanti di rumah Sampai Bateri Wow Sudah jadi Itu kan tadi katanya Ada yang Lengket di kertas roti Tipsnya gimana Biar nggak hancur tuh nanti Di kertas roti Makanya dipenet-penet Pas waktu masuk ke Loyang Itu dipadetin Makanya enak banget Jadi itu nanti Jadi dia pas kita keluarin Nggak lengket di kertas rotinya ya Kalau di kertas roti Lengketnya cuma sedikit Itu nggak ada masalah Jadi begitu Atau Atau pas lagi Sudah dingin Baru Dilepas Biasanya Panas-panas Dilepas aja Pas baru diangkat Pindahin kan Keluarin dari Loyangnya Terus Kertas rotinya Langsung dibuang Kan dia masih basah kan Kalau misalnya udah dingin Nanti kertas rotinya Malah nempel Biasa kan Oke Oke Makasih Bukri Bukri Ini ya Nanti tubuh dingin Baru dipotong Iya Kalau misalnya sekarang udah Bisa dipotong Nggak apa-apa Bu Biasanya Biasanya ada yang Nggak bisa dipotong Tapi kayaknya sih Sekarang udah bisa Saya coba ya Ini Ini Buatnya sih Udah bisa potong Udah bisa dimasak Mbak Mega Maaf ya Waduh Mama Alana Ayo Mbak Mega bikin ya Nanti pulang ya Nanti pulang bikin Anak-anak pasti seneng banget Ini makan nugget Iya Malah nempel Daging semua lagi Ibu kalau nuggetnya Kalau dibikin stick Kalau dibikin stick kayak gini Ini juga boleh potongnya Oh panjang-panjang Kayak gini Iya boleh Kayak begini kan Bisa dipariasi Iya Iya Kalau Tantak Jadi-jadi tuh Atau dibikin kayak begini Kotak seperti ini Boleh Lalu resep itu Nilai komersialnya Sampai berapa ya Bu Coba Ibu hitung ya Bahan dasarnya Karena kan tiap tempat Bahannya beda-beda Harganya Tapi saya biasanya Jual itu Untuk 400 gram Yang sudah dikasih Tepung panik Itu saya jualnya 35 ribu Itu maksudnya 400 gram Ayam ya Bu Bukan maksudnya 400 gram Yang sudah jadi Yang sudah dipanik Oh iya Itu saya jualnya 35 ribu Kalau misalnya Dikomper Kalau dikomper sama Dengan agak pabrik kan Itu pasti jauh banget Harga kita tuh Murah sekali Tapi kita sudah Sudah dapet profit Ayam banyak lagi Untuk adonan ini Untuk adonan ini tuh Berapa gram Kira-kira ya Mbak Maget sekarang kan Adonan yang 250 ribu Lama Tanyanya satu-satu Dikirim ya Ayam gak makan ayam Oh iya lupa Makanya satu-satu Tidak Itu yang di belakang Tidak Tidak Mbak Kenny Aku mau Putri Enak Enak Wangi Tawain Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bikin lapisannya, bikin lapisannya. Mau nanya dong. Iya, boleh. Bu, itu kan tadi Bu bilang satu... Apa? Maike. Mari, Li. Ibu, tadi ada yang tanya satu resep itu akan jadi berapa gram? Kalau misalnya Ibu potongnya kecil-kecil kayak begini, itu akan jadi banyak banget karena ada tambahan dari tepung roti. Tapi kalau misalnya seperti ini agak besar, ini pasti nanti gramasinya beda. Jadi gramasinya beda. Ya, antara yang ini pasti gramasinya lebih banyak dapetnya. Tapi kalau yang ini pasti gramasinya lebih sedikit. Nah, sekarang Ibu mau ambil margin profit yang mana? Kalau mau yang banyak kan bikin yang kayak begini. Oh. Oke? Oke, oke. Tapi kalau misalnya Ibu mau yang sedikit, nah yang kayak begini dia lebih besar. Kenapa? Karena kita akan butuh tepung roti lebih banyak lagi untuk lapisan. Itu kan pengaruh ketimbangan, Mbak. Iya, betul, betul. Kalau saya suka akan segede ini, Bu. Ini, Bu. Saya nggak bisa lihat semua. Apa 30 kuat? Ayo bikin pelapisnya. Mantap. Ayo kita bikin pelapisnya. Oke, kita bikin lapisannya ya. Tadi lapisannya itu saya pakai tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu sama air. נk tepung terigu sama air. Ini. Taran air berapa milih? Berapa tadi ya? Tepung terigu sama air. Kalau nggak ditepungin boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Tak kurang lima. Ya boleh, Pak. Dijak. Ijiak. Ijiak itu. Kalau nggak ditepungin Nanti digorengnya Ibu mau pakai telur Boleh, atau mau langsung dimakan Seperti itu juga boleh Kan udah enak kan Ini juga udah enak sih Untuk lapisnya Ukurannya berapa bu Tepungnya Mbak Megan minta tolong diliatin resepnya Soalnya tangannya kotor nih Pegang-pegang handphone Ada di situ kan ya Ini gimana tadi pertanyaannya Buat telapis Buat telapis itu 50 gram tepung terigu 75 ml air matang Sama 75 gram tepung roti kasar 50 gram tepung terigu 75 ml air matang Sama 75 gram tepung roti kasar Nah Tepung terigu Tepung terigu Dicampur dengan air Ini diaduk 70 tepung terigu Apalagi tadi Tepung terigu sama airnya Diaduk Buat celupan ya bu Buat celupan ya bu Kalorin sepatu Tepung panir ya bu Iya bu Betul Iya bu Gak usah pake telur ya bu Hemat bu Telurnya udah diadonan Kan agaknya udah enak Ini ya tepung panir ya Tepung panir ya Sudah jadi ya Magetnya Nggak pake garam Nggak pake apa-apa ya bu Nggak usah bu Nanti yang makan Darah tinggi Kebanyakan garam Wow Kehasinan Belum Ngasih green Karena nanti kan Makannya kan Nggak begini kan Udah digoreng kan Dicocos awos Biasanya ya Butri Maaf bu Nanti saya itu Kasih Kembalutnya Gimana ya bu Kelapisnya bu Kelapisnya terigu Sama air Tau 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 Oh, ini aja. Oh, ini aja. Ini memang lapisnya agak tebal, tapi dipakainya agak tebal-tebal. Kalau untuk yang di-frozen, itu masukkan ke frozennya itu dalam keadaan udah dipanir mentah atau digoreng dulu setengah matang atau gimana, Bu? Panir mentah aja, Bu. Panir mentah. Setelah kita lapis ini, langsung dimasukin ke freezer. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Oh, Bunda nonton aja ya. Nonton nanti penasaran. Nanti sore bikin ya. Bu, tadi tanya, seandainya nggak pengen pakai panir, gimana itu? Boleh, langsung disimpan di freezer, boleh. Oh, berarti dari adonan tepung ini langsung gitu ya? Iya, kalau nggak mau dikasih panir ya. Oke. Tapi nanti tetap makan harus digoreng ya, Bu. Udah, Ibu kalau misalnya mau makan begitu aja boleh. Kalau mau hangat tinggal dikukusin. Oh, iya. Oke, oke. Oke, bentar. Ya, Nih. Boleh. Udah jadi belum? Anteng ya bikin agak. Kali, ya. Be, adek bikin, Ma. Adek, tepungnya nih kayak bikin kroket gitu. Ya, memang ini tepung terigunya agak kental. Tapi tetap nanti dipakainya sedikit aja. Makanya pakai garpu boleh nih. Supaya nanti dia nempel di panirnya itu cantik. Nggak yang kelihatan maget dalamnya gitu. Oh, maksudnya itu. Nah, jadi pakai garpu aja gitu itu. Kepulangin ya. Berarti ini lebih pakai wanten ya. Iya. Makasih. Nangis. Jadi kan dia bagus tuh. Sempurna nempelnya. Nanget-nanget dalamnya nggak kelihatan. Ya, Kak. Nggak usah pakai telur lagi. Telurnya tadi udah satu aja cukup. Ada di dalam adonan. Nanget-nanget dalamnya udah matang semua. Nanget-nanget dalamnya udah matang semua. Makasih. Enggak dulu. Ini pelinter memegika ya? Bentar memegoka juga. Kamu benar? Tidak. Ya. Jadi. selamat menikmati selamat menikmati